Intro Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa Dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra Hari ini kita akan belajar satu materi kelas 8 Yaitu teks persuasi Apa sih teks persuasi? Intro dulu ya Nah, teks persuasi pernah kita bahas di semester pertama Kalian masih ingat gak? Kita membahasnya dalam materi iklan Bahasa yang digunakan dalam iklan adalah bahasa yang persuasif Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi Dengan pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan struktur dari teks persuasi Mari kita awali dengan pengertian teks persuasi Apakah kalian masih ingat bahasa persuasi itu bahasa yang seperti apa ya? Mari coba kita lihat Teks persuasi bisa dipahami sebagai teks yang bersifat membucuk secara halus Supaya menjadi rakin Teks persuasi juga bisa dipahami sebagai teks yang berisi ajakan atau larangan Dan teks persuasi pun bisa dipahami sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain Dari ketiga pengertian ini bisa disimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan Ajakan, ajakan, ataupun saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui apa saja tujuan dari teks persuasi Yang pertama, teks persuasi ini bertujuan untuk membucuk, kemudian merayu, dan mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis Sebagaimana dalam kesimpulan pengertian tadi? Selanjutnya, mari kita analisis ciri-ciri dari teks persuasi Yang pertama, teks persuasi itu berisi argumen Apa sih argumen itu? Yaitu pendapat beralasan kuat yang disertai dengan data dan fakta Kemudian, menggunakan kata-kata ajakan Seperti, ayo, mari, lakukanlah Atau kata-kata yang berpartikel lah Misalnya, bukalah, majulah, pokulah Wih, enggak, maksudnya ajaklah Yang ketiga, berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis Ini bagian paling penting Bahasa persuasif atau teks persuasif Haruslah bisa meyakinkan pembaca Agar pembaca itu percaya dengan apa yang ditulis oleh penulis Sehingga apapun yang tertulis di situ Pembaca dengan sukarela melakukannya Dan yang terakhir, harus menghindari konflik Mengapa? Karena agar kepercayaan pembaca terhadap penulis itu tidak hilang Bayangkan saja Misalnya, bahasa yang digunakan terlalu persuasif dan provokatif Sehingga orang-orang jadi tidak percaya terhadap penulis Itulah tadi, empat ciri khusus dari teks persuasi Kalian bisa menambahkan sendiri Kalau memang menurut kalian ada yang perlu ditambahkan ya Tapi yang jelas, keempat ciri khusus inilah yang bisa menandai apa itu teks persuasi Mari kita lanjutkan ke bagian pembahasan terakhir Yaitu tentang struktur teks persuasi Lagi-lagi, semoga kalian masih ingat ya Bahwa struktur adalah bagian Sehingga struktur teks persuasi adalah bagian-bagian dari teks persuasi Yang pertama adalah pengenalan isu Isu itu bisa kalian maknai dengan istilah masalah Sehingga pengenalan isu adalah pengenalan masalah Yang menjadi dasar tulisan tersebut Yang kedua ada rangkaian argumen Argumen itu pendapat yang disetai dengan alasan kuat Sehingga rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat yang terkait dengan isu yang diangkat Pendapat-pendapat ini tentu saja adalah pendapat dari penulis teks persuasi Bagian ketiga ada pernyataan ajakan Disinilah inti dari teks persuasi Biasanya berisi tentang dorongan-dorongan dari penulis kepada pembaca Agar pembaca itu bisa terpengaruhi dan bisa melakukan apa yang diinginkan oleh penulis Misalnya di bagian ini sering ditandai dengan adanya kata-kata ajakan Seperti yang sudah kita bahas dalam ciri-ciri tadi Kalau kalian masih bingung atau lupa Kalian boleh berulangi videonya Dan yang terakhir ada penegasan kembali Apa yang ditegaskan? Ya pernyataan-pernyataan sebelumnya Biasanya ditandai dengan kata Demikianlah Atau Pada akhirnya Atau Kesimpulannya Atau Demikian itu Atau Oleh karena itu Dan masih banyak lagi Variasi Penegasan kembali Kalian bisa memilihnya Sesuai apa yang kalian inginkan Pokoknya Di bagian ini Bagaimana caranya Pembaca itu bisa diingatkan kembali Dengan apa yang ingin kalian ungkapkan dalam Teks persuasi tersebut Bagaimana anak-anak Apakah kalian sudah paham Tentang apa yang Pak Andrian jelaskan? Kalau kalian merasa belum paham Kalian boleh mengulangi sekali lagi video ini Nah kalau ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Pokoknya Terus dukung channel Andrian Iksa Dengan cara klik subscribe Klik suka Kalau memang suka Dan tidak suka juga Tidak apa-apa Yang penting Kalau bermanfaat Bagikan ke teman-temanmu ya Dan Ngomong-ngomong Ini baru bagian pertama Bagian selanjutnya Akan dibahas di video berikutnya Mengapa harus dibisah? Ya biar tidak terlalu panjang videonya Oke Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Dadah